Kamu Jessica menatap pemuda itu dan sangat terkejut Karena pemuda itu adalah Jensen Dia tidak habis pikir, kenapa Jensen bisa muncul di sini Mungkinkah dia juga mengenal keluarga Sousa? Namun, itu tidak mungkin Kecuali, Jensen ada di sini karena dia Saat memikirkan ini, mulut Jessica menarik senyum aneh Jempatlang, kamu yang membawanya ke sini Suruh dia keluar Saat Liliana melihat Jessica berbicara, dia langsung berkata dengan marah Dia selalu membenci Jessica dan selalu merasa Jessica memiliki hubungan yang tak semestinya dengan suaminya Selain itu, Jessica selalu membuat masalah pada orang lain, dia adalah pembawa sial Wanita licik, kami belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu masih berani mencari seseorang untuk membuat masalah Menghancurkan keluarga orang, dasar orang ketiga Kalau kamu ada di masa lalu, kamu akan dihukum dan direndam dalam kandang kotoran sapi Istri Douglas memarahinya terus menerus Jensen sedikit mengerupkan keningnya, orang ketiga Wanita licik, kata-kata makian ini terlalu tidak enak didengar Dia menatap Jessica, dan yang membuatnya terkejut adalah Jessica masih tidak mengatakan apapun Ketenangan ini membuat Jensen merasa telah bertemu dengan Jessica palsu Master Matt Turner menatap Jensen dengan ekspresi yang buruk Dick, menurutmu yang terjadi pada Tuan Douglas ini disebabkan oleh simpul hati? Dia adalah seorang dokter terkenal di dunia Jianghu Khusus untuk mengobati orang-orang dunia Jianghu Selama bertahun-tahun, dia telah melihat semua jenis penyakit, seperti penyakit Douglas Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi darah yang disebabkan oleh meridian yang tersumbat Simpul hati? Ini adalah dua hal yang berbeda, simpul hati hanya memengaruhi roh dan tidak ada hubungannya dengan tubuh Dari sudut pandang pengobatan tradisional Huasia, aku belum pernah mendengar simpul hati yang menyakiti tubuh Apakah dia adalah seorang dokter? Kurasa dia di sini hanya iseng melihat keramaian saja Pandangan tentang simpul hati menyebabkan kelumpuhan ini masih sangat baru Mungkin dia bahkan bisa melihat pilek seperti kanker Keluarga Souza adalah keluarga besar Anak ini berada di sini untuk uang, kan? Tapi dia berbicara omong kosong, apa dia pikir kita semua bodoh? Para dokter di sekitarnya menegur juga Dalam menghadapi teguran tersebut, Jensen terlihat acuh-ta'acuh Dia telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan ketidakpercayaan semacam ini Hanya saja yang membuatnya merasa aneh adalah dia seorang dokter terkenal di Huasia, tapi tidak ada yang mengenalinya Namun, kalau dipikir-pikir, Master Matt Turner adalah seorang dokter terkenal di dunia Jianghu Mungkin dia memiliki lebih sedikit kontak dengan dokter dunia sekuler Kak Jessica, haruskah aku membantunya? Mengabaikan mereka, Jensen malah menatap Jessica Baginya, tidak peduli apakah itu statusnya di bidang medis atau dunia Jianghu Orang-orang ini tidak layak menerima penjelasannya Tentu saja, selama kamu menyembuhkannya, aku bisa mengabulkan permintaan apapun Jessica menjilat bibirnya menatap Jensen Diam-diam Jensen tersipu dan tanpa sadar memikirkan adegan kaki kecil Jessica yang terbungkus talking sutra mengaitkan orang saat berada di kursi penumpang Baik Kali ini Jensen datang untuk meminta maaf dan tentu saja dia menyetujui persyaratan Jessica Kemudian, dia melihat kerumunan dan berkata, mari kita langsung ke intinya Kalau aku menyembuhkannya, kalian harus berjanji satu syarat Apakah kalian berani? Apa kamu bisa? Siapa kamu? Keluarga Douglas merasa bahwa ini adalah lelucon besar Kalau ada orang lain seperti pemuda ini, mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan Douglas dan kemudian meminta mereka untuk menyetujui suatu syarat Apa mereka masih harus hidup? Mereka tidak ingin menyanyiakan waktu Syarat apa? Tiba-tiba, suara dingin menyela dan hanya terlihat Master Matt Turner yang mengerutkan keningnya dan menatap Jensen Sebenarnya, pemikirannya sama dengan keluarga Douglas, tapi saat Jensen berbicara tentang kondisinya, temperamennya tenang dan memberikan sikap seperti seorang raja Dia diam-diam tergerak Lagi pula, temperamen seperti ini bukan hanya pura-pura saja Seluruh anggota keluarga harus meminta maaf padanya Jensen menunjuk Jessica Menyuruh kami minta maaf pada wanita licik itu, mimpi saja sana Dia masih tidak tahu malu setelah menghancurkan rumah tangga orang lain Liliana dan yang lainnya memarahi satu persatu Wajah Jensen berubah dingin Dia tahu bahwa Jessica jelas bukan wanita simpanan Pasti ada kesalahpahaman Baiklah Master Matt Turner tiba-tiba menyela Aku setuju atas nama mereka, tapi bagaimana jika kamu tidak bisa menyembuhkannya? Syaratnya terserah padamu Ucap Jensen Samar Baiklah, kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya Wanita murahan ini harus telanjang dan berjalan di sekitar jalan dengan kata-kata Aku adalah simpanan, tertulis di wajahnya Liliana menunjuk Jessica dan berkata dengan galak Pupil mata Jensen berkedip karena terkejut Tapi melihat Jessica tidak melakukan apapun Pada akhirnya dia juga tidak mengatakan apapun Selanjutnya, dia mengeluarkan peralatan akupunturnya Master Matt Turner melihat Jensen akan menggunakan akupuntur Dia mencidir dan berkata He he, anak muda, kamu baru saja mengatakan bahwa penyakit Tuan Douglas disebabkan oleh simpul hati Kenapa kamu menggunakan akupuntur juga? Akupuntur hanya digunakan untuk mengaktifkan energi darah Jensen tidak menatap Master Matt Turner Tangannya bergerak dan jarum perak mendarat di tubuh Douglas Awalnya semua orang menonton pertunjukan yang bagus Tetapi saat ini seorang ahli telah muncul dan terbukti bahwa penilaiannya benar Berdasarkan keterampilan akupuntur Jensen, mereka tahu bahwa pemuda ini mungkin memiliki beberapa keterampilan Master Matt Turner, itu titik tekanan tiga gunung yang baru saja kamu gunakan Di sebelahnya, seorang dokter berseru karena akupuntur ini persis sama dengan yang digunakan Master Matt Turner sebelumnya Bagus sekali Beraninya kamu mempelajari akupuntur orang lain secara diam-diam Ketika Liliana mendengar ini, dia langsung memarahi dengan marah Jangan bicara omong kosong Namun, suara teguran Master Matt Turner terdengar bergetar Metode menusukan jarum-jarumnya terlihat mirip denganku Sebenarnya, itu karena mereka semua adalah jarum untuk mencari gunung Namun, metode jarumnya berbeda dengan punyaku Dia menatap teknik Jensen dan tiba-tiba menjadi bersemangat Hebat, hebat, ini adalah teknik puncak, tekanan gunung Setelah itu dipanaskan, ini adalah teknik jarum pengembalian suhu Juga dikenal sebagai teknik api gunung Semua orang kaget melihatnya heboh Meskipun mereka tidak mengerti, dari kata-kata Master Matt Turner Mereka dapat mengetahui bahwa keterampilan akupuntur pemuda ini tampaknya lebih kuat Master Matt Turner, kamu adalah seorang dokter jenius di dunia Jianghu Kenapa kamu berkata seperti itu? Aku pikir dia pasti telah mempelajari diam-diam teknik akupuntur MU Teriak Liliana dengan tiba-tiba Bodoh Master Matt Turner berteriak dengan serius Teknik akupuntur tekanan tiga gunung milikku sebenarnya diturunkan oleh seorang ahli Hanya ada titik jarum atas dan tidak ada titik jarum bawah Bahkan ahli mungkin tidak tahu titik jarum bawah Dia hanya pernah mengatakan bahwa titik jarum bawah yang sebenarnya yang pertama adalah tekanan gunung kemudian api gunung Untuk teknik api gunung, itu berasal dari teknik 12 jarum Yin Yang Aku hanya bisa cara menusuk jarum di permukaan, tapi pemuda ini tahu seluruh rangkaian jarum Bukan dia belajar dariku Sebaliknya, dia memberiku petunjuk Kalimat terakhirnya seperti guntur, Liliana dan yang lainnya gemetar di sekujur tubuh Lelucon macam apa ini? Master Matt Turner adalah seorang dokter jenius di dunia Jianghu Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu tentang hal itu Tetapi sekarang muncul seorang pemuda dan keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada dokter jenius di dunia Jianghu Apakah ini dokter jenius yang berjalan di seluruh tanah? Melihat Jensen lagi, setelah dia menggunakan teknik api gunung dia menatap Douglas Samar Dada, kaki dan lengan Douglas dipenuhi dengan jarum perak Secara logika, sumbatan Meridian telah dibuka Namun, Douglas masih tidak bergerak Seperti mayat hidup, dia tidak berada dengan dunia Jensen tahu bahwa ini sudah waktunya untuk perawatan tingkat selanjutnya Master Matt Turner juga menatap Jensen dengan penuh semangat, bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan Jensen selanjutnya Dia melihat Jensen perlahan berjalan ke depan tubuh Douglas dengan tangan di kedua punggungnya, seolah menghadap Douglas Kamu, setidaknya adalah orang yang ambisius, tapi kamu menyerah hanya karena sebuah kegagalan Apakah kamu pantas menjadi seorang praktisi seni bela diri? Apakah kamu pantas menjadi seorang pria? Apakah kamu pantas mendapatkan seni bela diri yang telah kamu pelajari sejak kecil? Tidak menakutkan saat kamu kalah, yang menakutkan adalah setelah kamu kalah, kamu tidak akan pernah berani mengambil pedang itu lagi Kamu, bukannya tidak bisa bergerak dan kamu tidak mati Kamu hanya melarikan diri, takut menghadapi kegagalan Pikirkan tentang keluargamu, pikirkan orang-orang yang kamu tolong dan terlebih lagi pikirkan orang-orang yang tidak bisa kamu bantu Setelah kalimat terakhir diucapkan, mata Douglas diam-diam bergetar dan kemudian perlahan mengembun Apakah akulah ya? Aku tidak sekarat, tapi aku takut pada keluargaku, orang yang telah aku tolong dan orang yang tidak bisa aku bantu Orang tua itu meninggal dan aku tidak bisa menyelamatkannya Kita semua malu dengan penolong kita Dia melontarkan suaranya dengan susah payah Mendengar hal itu, mata Jensen berkedip-kedip Orang tua itu sudah mati, dia tidak menyalahkan MU karena tidak bisa menyelamatkannya Tapi dia menyalahkan MU karena kamu takut gagal dan menyerah pada dirimu sendiri karena rasa bersalah Douglas memuntahkan darah Dengan teriakan ini, pada saat ini jarum perak yang dimasukkan ke dalam tubuh Douglas terlepas ke segala arah Penonton terdiam Tidak ada yang menduga Douglas akan muntah darah dengan heboh karena perkataan Jensen Douglas Liliana tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Tubuh Douglas gemetar, tapi tangannya mengepal pelan Penampilan ini benar-benar berbeda dari bentuk mayat hidup sebelumnya Lebih terasa seperti perjuangan Melihat ke arah Jensen, dia mencabut sisa jarum perak di tubuh Douglas dan berkata dengan pelan Simpul hatinya telah selesai dan selanjutnya dia bisa memulihkan diri Kalimat sederhana itu membuat mata semua orang panas dan emosional Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini bisa berhasil Apalagi Douglas benar-benar lumpuh karena simpul hati Dr. Genius, bagaimana aku bisa dengan tidak tahu malu menyebut diriku Dr. Genius nomor satu di dunia Jianghu dihadapannya Master Matt Turner menghela nafas panjang dan menatap Jensen Dia tiba-tiba merasakan memujanya Douglas Liliana sedang menarik Douglas Namun, Douglas tidak mengatakan apa-apa Matanya menatap Jensen dengan membara, hormat dan rasa terima kasih Dengan hormat ingin menanyakan nama Master ini Kalau bukan karena ketidaknyamanan fisiknya, dia akan berlutut dan mengucapkan terima kasih sekarang Lagipula, beberapa kata membuatnya membuka simpul hatinya, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun Jensen skat Ucap Jensen samar Dr. Jensen Master Matt Turner adalah orang pertama yang berseru Tatapannya pada Jensen bukan hanya tanda pemujaan, tapi juga tanda penghormatan layaknya seorang raja Siapa yang tidak mengenal Dr. Jensen di dunia Jianghu saat ini? Dia adalah Dr. Jensen Keluarga Douglas juga gemetar Sebagai keluarga di dunia Jianghu, mereka secara alami tahu tentang penguasa dunia Jianghu ini Sebaliknya, Douglas selalu dalam keadaan seperti mayat hidup dan dia tidak terlalu jelas tentang nama Jensen Dia berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Master Jensen atas bantuannya, karena perkataanmu itu Orang tua itu sudah mati, tapi aku menyalahkan diriku karena takut gagal dan menyerah pada diriku sendiri karena rasa bersalah Kalimat ini membuatku tersadar Aku benar-benar salah Seharusnya aku tidak menyerah karena rasa bersalah Aku mati karena kegagalan Dia dipercayakan kepadaku oleh seorang penolong dan meminta aku untuk merawatnya dengan baik Tetapi aku gagal untuk memenuhi kepercayaan sang penolongku itu Dia bahkan tidak tahu siapa anak penolong itu Setelah bertahun-tahun, aku ingin membalas budi penolongku dan merawat anak penolong itu Tapi, dengan kepergiannya, kebaikan yang ditekan dalam hatiku ini sulit untuk dibalas selamanya Jensen mendengarkan apa yang dikatakan Douglas dan menganggup kecil Dari pandangan pertama, dia tahu bahwa Douglas adalah tipe pria yang gigih dan dia juga tipe orang yang tahu bagaimana cara berterima kasih Tentu saja, Jensen tidak mengetahui di mana simpul hatinya Dia hanya menargetkan temperamennya dan meresipkan obat yang tepat Sekarang tampaknya Douglas menyerah pada hidupnya karena dia merasa gagal membalas budi pada penolongnya Siapa penolongku itu? Tanya Jensen Samar Dia terkenal di dunia Jianghu dan mungkin bisa membantu Douglas dengan reputasinya Douglas tahu kalau Jensen ingin membantunya, jadi dia menggelengkan kepalanya Terima kasih, Master Jensen atas kebaikanmu, tetapi penolongku itu bukanlah orang biasa 30 tahun yang lalu, selama perang di Gunung Huashan, penolong itu menyelamatkan hidupku dan membawa aku keluar dari kesengsaraan Penolongku itu adalah Leon Scott Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, mata Douglas penuh dengan penyembahan, seperti melihat makhluk abadi Mata Jensen bergetar, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum Kebetulan sekali Penolong sebenarnya adalah ayahnya Kalau sulit bagimu untuk melupakan kebaikannya, maka aku akan memberitahumu bahwa penolongmu hanya ingin kamu menjalani hidupmu ke depannya dengan baik Untuk membalas kebaikannya, cukup dengan niat di hatimu, ucap Jensen ringan Douglas langsung mengerutkan keningnya dan menatap Jensen, tidak mengerti Karena Leon Scott adalah ayahku, Kaisar Naga Ucap Jensen lagi Mata Douglas membeku lalu memerah Terlepas dari apakah tubuhnya pulih atau tidak, dia langsung berlutut dan membungkuk Kamu adalah anak itu? Douglas ingin berterima kasih kepada penolongnya karena telah menyelamatkan hidupnya 30 tahun yang lalu Kalau tuan tua itu masih hidup, dia pasti akan sangat senang melihat anak itu tumbuh begitu besar Dia pasti sedang tersenyum Douglas berteriak, sangat bersemangat Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi Hanya mata Jessica yang berkedip, seolah-olah dia telah menebak sesuatu dan senyum aneh muncul di bibirnya Bangunlah Jensen membantu Douglas berdiri dan berkata dengan pelan Karena kamu ingin membalas kebaikannya, maka ingatlah perkataanku agar kamu menjalani hidupmu selanjutnya dengan lebih baik Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, aku mengerti Douglas tidak berani membangkang dan terus menganggu Liliana dan yang lainnya langsung merasa canggung Mereka baru saja memarahi Jensen Dan kepala keluarga mereka berterima kasih pada Jensen Ini seperti memberi mereka tamparan keras Master Jensen, aku telah berbuat kesalahan Saat ini, Master Materner juga berlutut dan memberi hormat kepada Jensen Bangunlah, bagaimanapun kamu seorang dokter di dunia Jianghu Tidak aneh jika kamu tidak tahu namaku, ucap Jensen perlahan Master Materner merangkat naik dengan sikap hormat Tiba-tiba, dia menatap Liliana dan yang lainnya lalu berkata Aku hanya mengatakan bahwa jika aku tidak dapat menyelamatkan Tuan Douglas Aku pasti akan mengundang Dr. Genius dan Dr. Genius ini adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin Ah, itu dia Liliana dan yang lainnya merasa ditampar lagi Jensen juga menatap Liliana dan yang lainnya dengan ringan Jessica telah dimarahi oleh mereka sebagai wanita licik dan selingkuhan Masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah ini Dia memandang Master Materner dan berkata Teknik aku pun tur tekanan tiga gunung yang kamu gunakan langka di dunia sekuler dan dunia Jianghu Jianghu Bisakah kamu memberitahu aku siapa yang mengajarimu Master Materner tidak berani tidak menjawab Dia berkata dengan hormat, itu pria misterius Aku tidak tahu siapa namanya Aku hanya tahu bahwa dia adalah satu-satunya penerus luban di dunia saat ini Buku luban Mata Jensen sedikit berkedip Tidak heran dia mengetahui teknik tusuk jarum kuno dari tekanan tiga gunung Ternyata itu adalah keturunan dari ketiga kitab terlarang itu Omong-omong, dia sudah lama tidak bertemu dengan keturunan dari buku luban Hahaha, Tuan Douglas, aku, Tuan Sojin Hansi datang Pada saat ini, terdengar suara memasuki gerbang Orang di depan mengenakan jaket, dengan otot yang besar, memegang pedang besar yang menakutkan Hah, kamu benar-benar bisa berdiri? Setelah melihat Douglas, orang ini sedikit terkejut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih